Sementara itu, Saudara Kabupaten Sorong merayakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun ke-57 dengan mengadakan upacara di Jalan Parawisata. Acara dihadiri Aparatur Sipil Negara Kabupaten Sorong dengan Adi Bregmantio bertindak sebagai Inspektur Upacara. Dalam amanatnya, Adi Bregmantio menekankan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dimulai dari lingkungan masing-masing. Menurutnya, menjaga lingkungan tetap bersih harus dimulai dari diri sendiri dengan tidak membuang sampah sembarangan. Adi Bregmantio menjelaskan beberapa tahun sebelumnya masalah sampah belum begitu mencolok namun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan pembangunan perumahan masalah sampah kini menjadi persoalan serius di Kabupaten Sorong. Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk lebih peduli dan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan. Lingkungan kita, kita mulai yang paling kecil di lingkungan kita, sekitar rumah kita, ya. Jadi, kita jangan membuang sampah sembarangan dan juga memang, dan sorong juga ini mungkin beberapa tahun sebelumnya sampah bukan masalah, ya. Lahan masih luas, penduduk masih sedikit orang buang sampah, bakar di halamannya gak masalah. Tapi sekarang KPR dengan lahan paling 8x10 meter kalau bakar sampah pasti tetangga sebelah marah, ya. Karena asapnya mengganggu. Peringatan ini tidak hanya menjadi momen untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya lingkungan hidup yang bersih dan sehat tetapi juga menjadi ajang refleksi bagi warga Kabupaten Sorong dalam menjaga dan merawat lingkungan sekitarnya. Semi Finjalang, CWM Channel Oke, satu, dua, jangan yang kamera.